Hai berikut ini cara untuk mengatasi atau cara merekam menampilkan mengaktifkan perekam layar di iPhone jadi ada beberapa kejadian juga pas kita mau merekam tidak bisa Nah untuk di iPhone kalau tidak bisa merekam itu perlu kalian perhatikan kalian lagi merekam apa kalau merekam pas di aplikasi yang mungkin privasinya tinggi seperti aplikasi bank kemudian aplikasi yang ada password maksudnya itu memang tidak bisa kalau kita rekam dia akan layar hitam saja karena diproteksi oleh pembuat aplikasi kemudian untuk kalian yang tidak bisa merekam itu mungkin aplikasi atau iPhone nya lagi crash jadi solusinya kalian matikan dulu iPhone nya kalian hidupkan lagi dan coba merekam selanjutnya untuk mengaktifkan perekam itu kalau kalian belum memunculkan di sini yang seperti ini kita bisa menempatkan atau mengaktifkan di sini di bagian pengaturan pilih bagian pusat kontrol nah ini kan ada perekam biasanya bawahnya belum ada harus kita yang mengaktifkan atau memunculkan mulai kebawah pilih icon plus ini di perekam layar nah dia akan berada di atas kalau kita swipe nah yang ini perekamnya untuk kalian yang ingin mulai merekam pastikan untuk pertama kali di aktifkan dulu suaranya di sini kalian tekan lama di icon perekam nah pada saat merekam atau selesai merekam kalian ingin nyimpan dimana di galeri di Facebook atau di Instagram di TikTok dan untuk suaranya setiap merekam kalian cek karena dia kadang kalau merekam yang kedua bisa saja opsi mikrofon ini dalam kondisi off atau mati jadi harus selalu kita cek kalau tidak kita cek dia akan otomatis non-aktif kalau sudah merah seperti ini silakan mulai merekam tombol ini bisa juga atau kita sentuh di sini satu kali itu juga ada countdown atau hitung mundur tiga detik status merekamnya itu di sudut kiri atas ini lagi merekam jadi untuk kalian yang ingin menghentikan rekaman itu bisa dari sini nah ini kalian ketuk satu kali untuk hasil rekaman bisa cek di galeri foto kalian Nah untuk merekam kedua misalnya ada jeda waktu agak lama kalian harus cek dulu di sini suaranya apakah on ataupun off biasanya dia akan mati otomatis jadi harus selalu cek sebelum kita merekam untuk yang tidak bisa merekam itu silakan kalian matikan dulu HPnya dan kalian coba lihat setelah dihidupkan kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati